selamat menikmati 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 tanda sinar UV juga mempengaruhi proses dari pematangan bahan organik wah ini keras juga ini dulur kelihatan ya keras ini coba kita cek ke dalam berapa untuk per 3 hari nah disini dulur saya juga lagi proses lagi sebuah amunisi ya nanti berguna untuk fase pertumbuhan ini warnanya agak hijau ini kita bocorkan sedikit nanti kita tayangkan di video ke depan saja kali ini kita akan cek dulu yang ini nah oke lor kita akan cek langsung saja kita buka disini yang sudah kita jemur sudah sekitar 3 hari ini ini yang kemarin warnanya hijau naik ke atas sekarang sebagian sudah homogen ya bisa dibilang gitu jadi disini kita akan buka reaksinya 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 juga masih ngeses tanda masih proses fermentasi tapi gak separah di awal ya disini bisa dilihat ini masih kelihatan mumbul ini juga masih mumbul masih berbusa ini kan kelihatan masih berbusa naik ya oke langsung saja ya lor kita coba tuang kita ambil sampel saja sedikit kita ambil sampelnya saja berapa mili gitu untuk pembuktian lagi PH nya kemarin di angka sekitar 4,3 ya disini kita akan coba langsung cek dengan alat kita akan coba dulu PH nya untuk PH malah turun dulu nah ini PH malah turun ini kemarin 4,3 di sekitar 3 hari turun di 3,5 untuk ppm coba berapa waduh error dulur di hari ketiga penjemuran tidak terbaca dulur wah gak beres ini coba kita cek lagi dulur kemarin di 2 hari itu nilainya sekitar 6.559 hampir 6.600 nah kita akan coba untuk di hari ketiga nah nah loh gak terbaca dulur jadi disini sinar matahari juga membantu proses percepatan dari mendekomposisi bahan-bahan organik dulur untuk PH karena kemarin ini dari bahan sebagian ada daun kelor dan air kelapa yang mempengaruhi dari tingkat keasaman untuk ppm jeglek ini dulur wah serap beres ini malah POC-nya ini gemblung ini jadi sesuai ya dulur kalau bisa dikatakan setara dengan NPK 92525 karena juga disini gak terbaca ini malah oke dulur itu yang kita ingin kabarkan untuk per tiga hari ya dan terima kasih untuk sedulur-sedulur tani yang sudah ikut praktek dan ikut membuktikan dari resep-resep beradal kebun dan ini hari masih akan saya jemur sampai gas benar-benar habis jadi nanti bisa digunakan untuk dosis mulailah dengan dosis kecil dulu karena ini fase pembuahan dan kondisinya asam nanti bisa ditambahkan dengan PSB Jakaba untuk mengurangi tingkat keasaman oke dulur itu yang bisa saya kabarkan untuk per hari ini semoga bermanfaat bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufik walidaya walbarokah walinaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamu saya akan jemur lagi dulur nanti biar cepat terfermentasi bahan-bahan organiknya ya jadi cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati